Kejurda Beladiri Institut Karate Duo Indonesia merupakan salah satu cabang olahraga beladiri yang diadakan setiap tahun oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di tahun 2018, Kabupaten Belu menjadi tuan rumah dalam ajang Kejurda Beladiri Inkai yang diikuti sembilan kabupaten se-provinsi NTT dan satu tim dari negara tetangga Timor Leste. Sekretaris Daerah Kabupaten Belu Dr. Andrus Petrus Bere, sekaligus Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi NTT dan seluruh pihak terkait yang sudah mendukung terselenggaranya event kejuaraan daerah di Kabupaten Belu. Sekda menambahkan olahraga beladiri Inkai merupakan salah satu cabang olahraga yang sudah mengharumkan nama Indonesia dalam ajang ASEAN Games tahun 2018 dengan perolehan satu medali emas untuk negara Indonesia. Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan yang diperlukan hakikatnya. Mereka penghasilkan orang-orang untuk mengharumkan untuk negara Indonesia. Seperti satu renang-orang untuk negara Indonesia yang diperlukan. Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan yang diperlukan langsung diperlukan распada Indonesia. Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan yang diperlukan untuk negara Indonesia. dan regional, nasional, maupun internasional. Institut Kreatif Indonesia adalah salah satu perkembangan kerajaan terbesar Indonesia telah memikir prestasi yang ikut mengharumkan nama bangsa Indonesia yaitu dengan menghubungkan satu menaik emas baku Indonesia oleh ASEAN 2016 di Jakarta. Tidak hanya itu, masih ada prestasi yang telah dihubungkan dan menghubungkan nama bangsa Indonesia pada masa-masa yang lalu. Untuk ikut kelas seluruh Alhamdulillah NGT, saya berharap untuk tetap semangat berlatih berlanaskan untuk busil yang tidak maju terus pada mundur. Jadi ujian itu tidak jangun mundur, maju terus. Harapan yang sama disampaikan kepada para akte-karate dan Timur Leste. Sebagai kimia semoga, tugas Anda adalah membangkitkan Timur Leste yang mempunyai hak termasuk melalui prestasi olahraga. Bagi seluruh Alhamdulillah NGT, kita harus melakukan dan tetap membesarkan NGT. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kita harus mulai. Terima kasih. Bagi seluruh Alhamdulillah, melakukan ujian prestasi ini untuk mengadu prestasi. Sehingga alhamdulillah kita ini akan menghasilkan aset untuk mengadu kerata NGT maupun Timur Leste yang sungguh berkualitas. Melalui lelaki-lelaki, kita dupu NGT maupun. Untuk itu, sudah saatnya kita tanggulatan ego-ego pribadi yang membuat pekerja sulit berkompetensi secara sehat. Efek ini harga dia mampu menulis sportifitas baik kita yang memasak dunia, pelatih, lalu apapun sendiri. Karena yang kita kenal bukanlah juara dan medal sebatas, tetapi prestasilah, harga dia menjadi kataan dan kegambahan kita bersebar. Terhati sebagai wadah kemudian generasi muda, harga dia mampu menjalankan misinya dengan baik bukan sebagai warga bergulia kepentingan pribadi yang melalui perlatihan curang melalui kesempatan ini saya mengajak para orang tua dari adik ke adik khususnya di keempatan BMI untuk terus memberikan motivasi dan merupakan kepada anak untuk teguh dan berlatih sehingga kemudian adik yang berinvestasi bagi era bangsa dan negara tiga hari itu melalui pembinaan keadaan tidak untuk fisik dan mental serta karakter yang lain bagi adik bangsa pada kesempatan ini saya mengajakkan terima kasih kepada para penduduk yang telah dengan caranya memberikan kemahiran sehingga kegiatan kejuaraan boleh berjalan dengan baik dan kepada seluruh pencinta orang-orang terakhir mari kita duduk kegiatan ini dengan menciptakan suasana yang kondusif agar kejualan ini kalau berjalan dengan akhir daya sekses akhirnya lalu pasal ucapkan selamat bertanding dan dengan dan dengan melalui pembinaan kita suruh kegiatan kejualan daerah yang berinvestasi Frontera tahun 2014 di keempatan ini saya akan dituka dengan resmi salam kejualan daerah Pada pembukaan kejurda ingkai prestasi NTT Frontera Cup ini dilakukan penyerahan piala bergilir dari tim Sumba Timur pemenang kejurda ingkai tahun 2017 kepada sekretaris daerah Kabupaten Belu untuk diperebutkan kembali dalam ajang kejurda ingkai tahun 2018 Tim Belu TV melaporkan Terima kasih